Alright, Magnet Crew will be back again. This time, kita rematch lagi ketemu Saudi Sylveon. Di semifinal ini ya. Kyavon 2 udah ketemu dia, dan... Sekarang ini, let's hope kita bisa ngalahin dia. Get the revenge for our loss! Karena, kalau dia menang, kita akan masuk ke final dengan Michael yang kita udah pernah menangin. So, let's do it! Alright, timnya masih sama, so... Tapi, gue kayaknya bisa atur strateginya. This time, gue akan raid Reggie Eleki kali ini. Untuk kesiapan Celestella-nya. Tapi, gue pengen ada Weezing sih. Pairing Weezing sama Reggie Eleki bener-bener bad idea sih. Karena duanya Weezing sama Ground-type, ga ada Lendorus di belakang. Alright, Kyavon akan cuma Eleki Shifu di sini kalau gue bilang ya. Even dengan Intimidate, Weezing juga masih lumayan sakit. Shifu... Kita bisa pake Uzi Gigas ya. Hmm, kayaknya kita harus emang hapus... Sebenernya... Ini sih... Eleki buat lawan Eleki lawan. Oke, gue mikir dulu sih... Pengen pake Fotom apa enggak. Sebenernya Fotom nggak ngebantu banget. Oke, gue akan pake Eleki. Gue akan... Ada kesempatan gitu Max Eleki. So, here we go! First match... Of the semi-final... The game. Baik, kita lihat apakah dia akan lewit sara-sara Reggie Eleki lagi. Atau dia sudah... Mampu berataptasi dengan semua Vigilago? Itu... It's still the same! Alright. Hmm... Gue terbuda untuk Max Eleki. Jujur aja. Not gonna lie. Gue akan coba Elek forward nih. Pertama. Sekarang... Wicked Blow. Ke... Eleki lawan. Wicked Blow seems good tuh. Hah! Yes! Beat it! Gue... Untung nabgetin nya ke Eleki. Ini Eleki bakal take some good damage. Oto, kalau mahannya kita gak akan bop speed on do akibat. Dia grunt type! Oke. Gue sudah duga dia bakal switch... Sela-sela nya ke... Wando soalnya. Itu makanya gue... Electrowave bukannya Max Eleki terus Max Lighting. Itu bener... Skiwi banget sih gue bilang. Oke. Here comes Wicked Blow. Oke. There's the knockout. Kalo tadi Saka Vans sih kita gak bakal KO ya. Jadi kita beruntung milihnya Wicked Blow bukan Saka Vans. Kalo kita lihat sih. Kalo ini lah teammate Eleki kita... Bakal outfad sih. Woy dia mungkin akan protect Celeste lah. Jadi gue akan... Tenteng jujur aja. Untemped. Gua akan... Tenteng jujur aja. Tenteng jujur aja. Gua akan... Dan gua akan Wicked Blow ke... Wando. Dia paling mau protect ini sih. Proteksi... Tenteng jujur aja. Dia paling airstream yaa ke... Yah protect gue udah tau, Dia mau protect emang. AirStream, Dia udah bintang siangin Oke pos 2 Oke kaya ada kuan VGG gas kalo gitu sini Kau akan klik tanpa buat aja Atau full shoot sih Atau full shoot ke Celestella sama Max Garp Dia mah mau Max Quick sih gue bilang Cuman Celestella masalah Oke apa gue riskan gitu Shoot ke Wheezing Ya I think it's worth to try lah Gue akan coba Shoot ke Wheezing Ini riskan banget Ya mungkin nargitin double ke swordnya VGG Jadi kalo misalnya gagal Ini bener-bener Udah still up the game Gua akan melelang ngakuin play ini Buat dapet advantage Jadi VGG-nya bisa kaluin Celestella nantinya Masih ada next squad ke Swab nya LXE 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 Mereka nahan, kita harus berbuat ini selama dia nge-nagetin prot LTE oke, metr beam menuju siapa nih ya, kita harusnya jangan switch sabi oke, aku pikir switch bad move jadi jangan pernah deh, jangan lakukan itu lagi karena kita jadi ga berguna hmm, kayaknya kita hit LTE LTE semua sih ini, maksudnya hit LTE Gidias ya, maksudnya, kalo kita hit LTE Gidias gue bisa langsung point wheezy langsung max killstorm kalo dia ga hit LTE ini bisa ngasih pressure ke Stella nya juga ini bisa ngasih pressure ke Stella nya juga alright, i think that seals up the game i guess gue akan coba kan nih, kita akan don't even sabal kita deh kita akan with LTE Gidias kalo kita lihat LTE Gidias selesai ada speed control nya banyak banget Airstream ada R2 web ada alright let's go fast second game win or you it's over kalau kita lihat LTE Gidias tadi dia lihat Stella Stella sama LTE Gimana dah dia mau stay in oke gue akan bawa Shifu di belakang deh kayaknya mungkin kita go Shifu for sure kayaknya kayaknya LTE Gidias sus sus kalo gue bilang yang ini 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 aja kali ya oh Rotom bisa sih tapi no no kita ga akan bawa 2 electric plus kalo Regigigas go down, siapanya akan ngurusin Rendovers alright, last game, eh, alright, second game let's do it, salty sylpion apakah kamu akan turn soft weight nya? yup, good job banget gue kalo gitu akan diarin aja i'm gonna wait 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 it too lu akan elektroweb sama nextstrike ke Regigio Eki so start bukan berarti kalian bener-bener bad position ya ini ya udah bagus juga tadi menang speedtie oh, Yusuke matahari dulu bagus aku pini oke dia pengen full switch kayaknya ya tapi kalo full shoot sih wanduus bakal tip sum damage ya gila gila oke masih menang speedtie nice oh my goodness itu sakit banget elektroweb setengah dalam setengah dalam oke dia baru saja elektroweb nya oke gue untung mati gue pikir gak mati sih haimin tapi yaudahlah oke kita gak bisa kabut pake full switch ya mungkin kalo poin wandu dia paling protek protek pini sama max quick aduh aduh oke jangan jangan strike ke pini kalo gitu dan remember kalo kita udah mudah sih oh gak sih mudah elektry bener-bener bahaya gue akan bisa lagi ke pini dan kalo dia milik quick gue lebih seneng alright kalo kita elektrynya super gue lebih seneng lagi disini tuh elektrynya ngelawan alright aku semua gue udah confident udah ke switch izin kali ini ya gak takut lagi oh switch kata buff ini oke that fine stela-stela waaat you not maxing the good job sih i mean tapi gue kan terus-terusan drop speednya lawan tau gitu gue akan woe wawandu sama next strike wawandu sama okay hailstorm bisa sih haimin dia bisa hailstorm juga sebenernya hmm this is tempting honestly antara hailstorm apa strike dia mungkin bakal switch wawandu juga ya kayaknya strike aja deh aman dia strike aja deh oh iya bener good untung gue protect stela-stela protect izin sama strike kalo gak dia sia-sia ini semuanya oke oke meteor beam ini oke 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 wheezing oke wheezing gua akan ice punch deh kayaknya swat boom aja personality ini paling monster aku bakal protect oh enggak Enggak dong oke what Oh nice, kita udah gigi jat dong Oke, gue akan keluarin Ini dia kalau gitu Dia akan mau di water Kalau gue keluarin Celestella dia mungkin bakal protek sih Jadi makanya gue gak akan biarin Gue akan coba kamu main deh Dia baru mau maik Wando Celestella gak mungkin ya Gue paling harusnya Ers tym bakalitem on bisa otparni dia leki Oh, first cannon quizzing, oke. Oke, gue orang coba WO deh, kalau gitu. Ah, maksudnya tadi jangan protect. Oh, tapi G bisa reset ya. Setelah-setelah minus satu, dia bakal balikin netfall. Dia pun satu special attack. Sipan gue akan juga ngarep bisa survive at least. Oh, gak makan dirinya. That's not good, man. Not good. Oh, never mind, never mind. Makan. Gila-gila, makan dia agar buah merah. Oh, we think survive you, gak makan. Oke, 1 double, dia bukan double belly. That's nice. Oh, gitu gue udah aman untuk body water ya. Oh, dia bisa max quick sih. That's hard. One, two, plus dua. Dia akan harus exting, kali ya. Udah. Kita chip damage aja lah. Gue akan body water. Apapun caranya. Extrame ke BKKO. Autoh. Oh, tau gak India. Tien-tien-tien-tien-tien-tien-tien-tien-tien-tien-tien-tien-tien-tien. Gue kawa. Kawa. Ah. Ya, there's no way we can win this. Well, that's the end lah. We did a good job, honestly. It's important that I can watch my opponent in the final game that I saw in the first round and just play, so that's nice. Wendo is really hard too. Okay, you're protecting Stella. I already know the trick. But it seems to be dead, so I mean Regieleki isn't going to run. Okay, as a conclusion, I will see the damage up quick. Why did I lose the damage to Regieleki? First, Regieleki can be on flat plus 1 Celestela. Yeah, it must be. Okay, he's not a bomb berry, so it's a sword fast. Yeah, it's a sword fast. I already saw the battle sub-bomb. Huh, it's really good too, Lendo. Okay, you double attack. Good game. Good game. Okay, good game. Well, we ended up with top 4. So, ternyata, still a good start to Haimin buat Series 9. Kita masuk top 4 di turnamen. I'm very grateful to it. Alright, thank you for watching. Semua fan tournament gue, dan... See ya.